Intro Pelatih anjar Timnas Indonesia Sinta Yong meminta dibuatkan jadwal sholat 5 waktu untuk pemain muslim yang dipanggil menjalani pemusatan latihan. Hal itu diungkapkan JJ yang saat ini didapuk PSSI sebagai penerjemah Sinta Yong selama menjadi pelatih Timnas Indonesia kepada CNNIndonesia.com Sebelum datang ke Indonesia, Sinta Yong mengaku sudah mengenal kultur di Indonesia. Ada yang menarik dalam sesi latihan Timnas Indonesia di Komplek Delora Bung Karno Senayan, Jakarta di lapangan A. Semua pemain dan staf pelatih tiba-tiba menghentikan aktivitasnya, padahal sesi latihan masih berlangsung. Ternyata kumandang Azan Zuhur yang terdengar di kawasan GBK yang membuat Timnas menghentikan latihannya sesaat. Setelah kumandang Azan berhenti, Spasso Jevik dan kawan-kawan kembali melanjutkan aktivitasnya. Ini adalah bentuk kehormatan bagi pemain Timnas Indonesia yang memeluk agama Islam. So, tetap stay tune terus di Gila Bola. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya. Biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola dari Gila Bola.